Intro Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Apa kabar saudara-saudaraku? Tuhan memberkati kita dimanapun berada Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 Judul renungan hari ini Percaya sungguh kepada kuasa Tuhan Saudara-saudara aku yang terkasih dalam Tuhan Permisi tanya Sejauh mana kepercayaan saudara-saudara kepada Tuhan? Sedalam apa keyakinan saudara-saudari sekalian akan kuasa Tuhan? Ada banyak sekali orang-orang mengatakan percaya kepada Tuhan Percaya akan kuasa Tuhan Namun ketika sakit penyakit datang melanda Ketika pergumulan hidup datang melanda Tidak sedikit orang yang imannya surut Tidak sedikit orang yang kepercayaan akan Tuhan berkurang Contohnya ada orang yang sakitnya berat Ketika dia berdoa, berdoa dan berdoa Dan seakan-akan sakit penyakit itu tidak berkurang Tidak ada tanda-tanda akan kesembuhan Tidak sedikit orang yang berkata Tuhan itu tidak ada Tuhan itu tidak peduli Tuhan itu bukan Tuhan yang patut disembah Kemudian dia pergi mencari Allah yang lain Ini menunjukkan sebenarnya Kepercayaan orang yang seperti ini Belum benar Keyakinannya akan Tuhan Belum seperti yang seharusnya Yang benar adalah Apapun keadaan kita Kita harusnya tetap percaya kepada Tuhan Apapun yang terjadi kepada kita Kita yakin akan kuasa Tuhan Kita tidak boleh percaya kepada Tuhan Didasarkan atas contohnya seperti ini Kalau saya berdoa karena sakit sembuh Maka saya percaya Tuhan Ketika Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya Maka saya percaya Tuhan Ketika Tuhan melakukan sesuatu Seperti yang saya minta Maka saya yakin akan kuasa Tuhan Hal seperti ini tidak benar Kita tidak boleh mendasarkan iman kepercayaan kita Atas sesuatu yang kita dapatkan untuk kita Iman kepercayaan kepada Tuhan adalah Percaya pada Tuhan karena dia Tuhan Bukan karena apa yang akan kita dapatkan Kita harus tetap percaya akan kuasanya Nah di bagian firman Tuhan Kita akan renungkan hari ini Yang saya sudah sebutkan tadi Di dalam Markus pasal 1 Di ayat 29 sampai 34 Di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya Dia sebagai Tuhan Dikatakan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus Yang sakitnya sebenarnya kalau menurut kita Itu sakit yang ringan ya Sakit demam Tapi ibu mertuanya Petrus Sungguh percaya akan kuasa Tuhan Tidak harus masalah besar Lalu datang kepada Baru datang kepada Tuhan Hal yang kecil pun Dia mau datang kepada Tuhan Itu menunjukkan keyakinannya akan kuasa Tuhan Dan Tuhan menyembuhkannya Karena imannya Lalu kemudian dituliskan di dalam bagian firman Tuhan ini Di ayat 34 Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita Bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Kuasa Tuhan kita itu Luar biasa Dia menyembuhkan berbagai macam penyakit Bahkan setan pun Takluk kepada kuasanya Tuhan menunjukkan bahwa dia Tuhan Yang patut dipercayai Dia Allah yang kuasanya melampaui segala sesuatu Mari kita percaya kepada Tuhan Bukan karena apa yang akan kita dapatkan Percayalah kepada Tuhan Karena dia memang Tuhan Kuasanya tidak terbatas Ketika kita mengalami pergumulan Sakit penyakit Masalah apapun juga Percayalah kepada Tuhan Datanglah kepada Tuhan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya Bahkan Kalau seolah-olah masalah kita pun Tidak selesai Seakan-akan sakit penyakit kita pun Tidak sembuh Tetaplah percaya kepada Tuhan Karena dia adalah Tuhan Dia berkuasa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita Selamat menjadi orang-orang yang percaya Karena dia adalah Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya